Nah ada skin Libai baru dengan harga yang sangat murah yaitu 888 guys Ini Epic Limited kalian bisa lihat sendiri ini kece banget guys Untuk harga 888 ini terlalu niat sih guys Bisa kalian lihat sendiri Kece banget ya untuk entrance nya Untuk 3D modeling nya sih kayak biasa aja Karena kayak cuman pake baju-baju ala-ala Apa ini Cina atau Korea ya Cina mungkin, ini Cina ya game Cina Nah untuk skill nya nih Efek skill nya kece banget Kalian bisa lihat sendiri skill 2 dan skill 1 nya kece banget Ditambah dengan ultimate nya warnanya tuh kece parah Lihat guys Bagus banget Saya suka dengan perpaduan warna yang seperti ini Itu kayak perpaduan warna-warna kayangan gak sih Kayak kece banget Basic attack nya sekaya gitu liat Lihat guys Sekece itu basic attack nya coy Warnanya loh Dari segi warnanya tuh memuaskan banget Dan dia tuh tebel ya Efeknya tebel warnanya bagus Pokoknya kece lah Wih skill 1 pokoknya liat guys Mantep banget coy skill 1 nya coy Dengan harga 888 ini kece banget sih Terus Wih pas balik aja kece gitu coy Seret Wih Ini untuk skill 2 nya liat Bener-bener kayak skin kayangan gitu ya Efek-efeknya ya guys ya Atau holy-holy gitu lah Kece parah Sering Mantep sih ini wajib di Gak wajib Nanti kalau misalnya saya bilang wajib Nanti emangnya agama Emangnya agama gitu ya Gak maksud saya tuh recommended lah Recommended banget Untuk kalian beli Karena ini Kece banget liat Ultimate nya juga kece cuy Recommended banget buat dibeli nih guys Mantap Halo temen-temen semuanya Balik lagi di channel Android Let's Play Dan di video kali ini Kita bakalan Review skin yang bakalan rilis di server global Ini skinnya Yao ya Ini sudah pernah tak review sebenernya Cuman karena ini bakalan rilis Nanti tanggal 4 Kita review ulang guys ya Ya bisa mundur Bisa maju Kalian tau sendirilah Tencent gimana ya Kemarin aja kayak Apa namanya Reset season aja Ditunda sampai tanggal 25 ya Besok siang ya Jam 12 mungkin Bakalan di reset ya Atau sore Saya juga kurang tau Karena saya lupa dulu Pas reset itu Sore apa siang Saya agak lupa ya Jadi Kalau misalnya Mundur-mundur sedikit Atau maju-maju sedikit Ya Wajar aja Tapi patokannya mungkin Sekitar tanggal 4 ya Saya gak bisa ngomong tanggal 4 Tapi sekitaran Tanggal 4 Oke guys Ini dia untuk skinnya Dan itu ada Idil animasinya Kalian bisa lihat sendiri Dia naik pedang Seperti itu guys ya Langsung aja Dicek untuk Jalannya Tuh Dia Apa namanya Mainan pedang gitu Tapi dia Kalau gak salah itu Ada naik Burungnya guys Tunggu 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 Nah ini dia Dia bisa naik burung ya Kece banget Ini untuk Apa namanya Basic attacknya Keren Ada percikan-percikannya Gitu guys Kita lihat Skill 1 nya Seperti itu guys ya Nah seperti itu Nah ini yang diperkuat nih Lihat Nah seperti itu Yang diperkuat Kece banget Kece banget ya Nah ini dia ada Basic attack yang diperkuat nih Wih Ada burungnya ya Kita review Cepet aja guys Nah seperti itu Untuk skill 1 nya Kalian bisa lihat ya Kece banget sih Kita lihat Untuk skill 2 nya Cuy Ini yang tidak diperkuat Ini yang diperkuat nih Wih Ada burungnya ya Untuk basic attack yang diperkuat Sama aja Sama skill 1 Karena itu pasif ya Itu termasuk pasif Jadi pastinya sama Nah untuk ultimate nya Gini guys Kita lihat Sering Nah Kalau diperkuat Dia bakalan warnanya Tuh warnanya emas Tulisan emas gitu ya Nah seperti itu guys Kira-kira untuk skin nya Seperti ini ya Seperti ini guys Kalau untuk recall nya Kalian bisa lihat disini Untuk recall nya sih Menurutku ini Biasa aja sih Soalnya skin-skin Yang lainnya lebih kece Karena ini apa ya Kayak pemenang gitu lah ya FMVP Recall nya FMVP Yang keren apa ya Ada sih yang keren Kalau gak salah Lubu Kalau gak salah Itu keren banget Kalau yang ini Biasa aja Untuk recall nya sih Tapi overall Untuk skill-skill nya Kece sih guys Apalagi jalannya ya Naik burung gitu Kece banget guys Kemudian ada skin Princess Frost ini Bakalan di resell Di bulan Oktober Untuk tanggal nya sih Saya kurang tau ya Tapi katanya Atau Desas-desus nya Ini skin Bakalan jadi skin Legend Limited Dulunya kan Blazer gitu kan Katanya tuh Tencent udah gak mau lagi Ngerilis Blazer Katanya bakalan Jadikan Legend Limited Saya juga gak tau tuh Kenapa guys ya Apakah benar Atau enggak Saya gak tau dah Itu cuman Desas-desus Tapi semoga beneran ya Ini bakalan jadi Skin Legend Limited Di bulan Oktober Untuk efeknya Udah pernah tak review sih guys Kalian bisa cek Di deskripsi ya Jadi sekarang Tinggal update Inilah Update informasi Untuk efeknya ya Kalian bisa cek Di videoku sebelumnya Biar apa Biar gak Terlalu flooding lah Floating content gitu Guys Untuk informasi aja Yang belum tau Mungkin ada yang Belum tau lah ya Ini bakalan rilis Tanggal 28 ya Bisa mundur Bisa maju Tapi harusnya Ya tepat Di tanggal 28 Atau 29 ya Ini bakalan rilis Barengan Gak bareng sih Dia tuh kayak Dilih satu hari Sama skin Si Ini dia guys Skin Si Lady Sun Lady Sun Ini bakalan rilis Juga Kalo yang tadi Harganya 1688 Kalo yang ini Harganya 888 Pastinya tuh ada Diskon di 7 hari pertama Sorry guys ya Soalnya saya tuh Agak sakit Tenggorokannya Jadi kalo misalnya Ngomong tuh Kadang Agak belibet Karena lagi sakit Guys Kemudian ada Skin baru Sepera Atau Yuhuan Kalo di Hawk Yuhuan Kalo di AOV Sepera Ini temanya Wave Tapi kalo di Honor of King Diganti jadi Legend Limited Semoga Semoga Attacknya Nggak jadi Kayak Blessed Gitu ya Soalnya katanya Emang nggak bakalan Ada skin Blessed Lagi Jadi semuanya Bakalan Dijadiin Kayak Skin Legend Limited Itu Desas Desusnya Saya kurang Tau ya Soalnya Tencent Ini Agak Labil Jadi Kayak Mut-mutan Terserah Tencent Juga Soalnya Dia yang Punya Game Ya Semoga Legend Limited Jangan Blessed Soalnya Nantinya Mahal Kemudian Nantinya Bakalan Ada Skin Baru Liang Master Mind Ini Tag Cuman Setara Epic Kayaknya Saya nggak tahu Ini info Saya dapat Dari Oasis Dahya Di TikTok Twitter 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 Guys X Sekarang Jadi X Untuk Skin Gojo Dan Skin Itadori Yaitu Kongming Dan Biron Itu Katanya Bulan November Kalau Nggak November Desember Semoga Semoga Masih Tahun Inilah Soalnya Saya juga Nggak Tahu Untuk Pastinya Kapan Karena Agak Susah Nebak Tencent Tapi Informasinya Saya dapat Dari Oasis Dah Ya Masih Tahun Inilah Sekitar November Semoga Nggak Mundur Mundur Lagi Tapi Ada Yang Bilang Dia Bukan Legend Dia Bakalan Di atas Legend Kayak Flaveless Gitu Katanya Saya Nggak Tahu Tapi Make sense Juga Kalau Misalnya Mahal Soalnya Kan Kolaborasi Makan Duit Banget Kan Mahal Pasti Bayarnya Guys Pasti Mahal Bayarnya Untuk Kolapsi Bayarnya 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 Terima kasih.